Sama-sama busuk mungkin orang lebih mengenal dua sahabat ini. Kini di dalam arena pertarungan MMA, McGregor dan Dylan Dennis. Jika McGregor terkenal karena sikap angkuh dan begajulnya, tak beda jauh dengan Dennis, ia juga terkenal akibat aksi provokasi yang dilakukan pada Khabib di UFC 229 6 Oktober 2018. Khabib disebut murka karena ucapan tak pantas yang dilontarkan Dennis. Begitu mendengar ucapan Dennis yang saat itu mengatakan tikus muslim berengsek, Khabib yang dipenuhi emosi langsung melompat dinding oktagon dan berlari hendak menghajar Dennis. Seketika atmosfer arena pun menjadi semakin gaduh karena Khabib terus mengamuk mencoba menghabisi Dylan Dennis si petarung tengil. Bakuhantam tak terhindarkan di luar oktagon antara Khabib dan Dennis sampai pihak keamanan pun ikut terkena dampak pukulan. Setelah diajar Khabib dan mendapat ganjaran denda atas keributan dengan Khabib Nurmagomedov, bukannya insya plus kapok, justru Dennis seperti tak tahu sopan santun. Berani-beraninya menganggap remeh jebolan murid Mike Tyson, Francis Nganu. Dennis mengklaim dia bisa menghancurkan titisan Mike Tyson walaupun dalam keadaan mabuk. Dikutip dari salah satu web sportskida.com, Dennis mengatakan ini soal MMA. Mari kita selesaikan ini di pertarungan jalanan. Ayolah jangan bercanda, gue akan kalahin dia dengan jurus jiu-jitsu. Dan bahkan kalau gue sambil mabuk bisa mengalahkannya. Bahkan sampai mati pun, ayo gue jabanin. Bukan hanya sombong akan mudah mengalahkan Nganu yang tidak lain adalah murid Mike Tyson dan secara langsung pernah menimba ilmu dengan seorang big legend in the world, Iron Mike Tyson. Dennis parahnya juga menyebut sang murid Mike Tyson tak punya stamina yang bagus dan dia pun menganggap akan mudah menghancurkan sultan asal Kamerun itu. Melihat Dylan Dennis yang begitu keterlaluan, anggap enteng seorang Francis Nganu. Beruntungnya dari pihak Nganu dan Mike Tyson belum menggubris dan memberi balasan setimbal untuk Dennis yang sok jagoan. Justru mulut-mulut julid para petarung UFC lain yang merespon dengan ejekan miring terkait tingkahnya menyepelekan anak didik Mike Tyson dan juga karena dirinya telah KO dari seorang satpam. Dennis terpaksa harus menanggung malu setelah ia membuat keributan di suatu tempat hiburan malam di Badge Comber Bar & Grill di Seaside Heights, New Jersey, Amerika Serikat. Dennis ditangkap dan diamankan polisi atas tuduhan perilaku tidak tertib. Video ditumbangkannya Dennis yang viral di media sosial pun menjadi bulan-bulanan para petarung MMA dan UFC yang lain. Salah satunya, petarung UFC dan belator MMA Ben Askren ikut memposting cuitan merespon ketika Dennis diamankan. Dalam postingannya, Askren menuliskan, Hahaha, ini sangat lucu bukan? Polisi lagi-lagi menangkap Dennis dan memberinya kuncian. Tak heran jika kami tak pernah melihatnya bertarung di dalam oktagon. Tak mau ketinggalan berita hot ala Kuinta yang tak lain adalah petarung kelas menengah UFC juga ikut merespon video penangkapan Dennis. Lakuin tak hanya memposting caption, Bro! dan menambahkan ekspresi emotikon tertawa. Tak heran memang jika Dennis mendapat ejekan dari beberapa petarung MMA dan netizen. Pasalnya, Dennis adalah sahabat dari petarung begajul Conor McGregor dan seorang pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Bagi kalian, seorang Gilon Dennis mungkin asing di telinga. Tak heran, kiprahnya selama ini memang lebih banyak diselimuti dengan kasus kontroversial dibanding dengan jumlah prestasinya. Gilon Dennis merupakan petarung MMA yang berlaga di Bellator MMA. Pria kelahiran 22 Agustus 1993 ini adalah salah satu artis seni bela diri campuran profesional Amerika yang juga pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Pada tahun 2016, dirinya pun akhirnya dipertemukan dengan seorang bintang UFC yang terkenal dengan tingkah bobroknya Conor McGregor untuk menjadi rekan sepelatihannya. Seorang Gilon Dennis memutuskan untuk menekuni dunia pertarungan sejak dirinya berusia 15 tahun. Layaknya anak kecil yang tinggal di jalanan Amerika, Dennis juga tak asing dengan perkelahian jalanan sebelum memutuskan untuk menekuni skill dalam pertarungan profesional. Terkenal karena kontroversinya dengan Khabib Nurmagomedov, pejuang MMA berusia 25 tahun ini, baru melakukan debutnya di Bellator MMA sebanyak dua kali. Pada debut pertama, Dennis dijadwalkan bertemu Cal Walker di ajang Bellator 198 yang dilangsungkan pada 28 April 2018. Di laga pertamanya, Dennis menuai keputusan manis karena bisa mengalahkan Walker lewat submission di ronde pertama. Danis menanggirkan keputusan, Dennis menanggirkan keputusan. Setelah sukses menaklukkan debut pertamanya, setahun kemudian Dennis memutuskan untuk naik panggung lagi dan didualkan dengan Max Humphrey dalam ajang Bellator 222 yang dilaksanakan 14 Juni 2019. Hasil dari pertarungan kedua ini pun berbuah manis karena Dennis mampu mengalahkan Humphrey lewat kuncian ambar di ronde pertama. Sesungguhnya prestasi Dennis tercatat cukup mentereng walaupun baru mengoleksi dua kemenangan. Selain itu, Dennis juga dinilai sebagai pertarung yang berbahaya. Nyatanya, walaupun masih tergolong sebagai pertarung MMA baru, Dennis juga telah ditantang dua pertarung MMA papan atas Dos Anjos dan Patrick K. Freyer. Faktor pendukung lainnya, Dennis juga beruntung telah bergabung dengan tim Conor McGregor yang sangat kuat. Namun sangat disayangkan, Dennis terlalu banyak berbuat onar, begajulan, andaikan ia fokus membangun karir, pasti takdir prestasinya di dunia pertarungan akan mampu mengebrak dunia. Nah guys, itulah kisah dari seorang sahabat Conor McGregor yang berani meremehkan kemampuan murid dari sang legenda Mike Tyson. Gimana menurut kalian? Komen berjamaah ya, dan jangan lupa like lalu share video ini ke emak, bapak, teman, dan akun sosial media kalian. Murusnya bimbing kasih kis nih? Mwah!